Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di seluruh tanah air Kembali lagi berjumpa dengan saya disini Channel Orang Betawi Bekasi Pada video kali ini Saya ingin berbagi pengetahuan tentang Sablon menyablon kaos teman-teman Baik teman-teman kita mulai cara menyetting Film sablon di kaos teman-teman Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah ini Papan kaos Papan kaos teman-teman Juga disini dilengkapi dengan relnya Rel dan stoppernya teman-teman Nah selanjutnya adalah Kalau kita lihat disini Di atas suruh OBB ini ada Tanda plus teman-teman Plus di atas Juga tanda plus di bawah Nah ini namanya register Gunanya adalah Untuk tanda Agar posisi sablonan nanti Presisi artinya dia tidak miring teman-teman Nah Papan kaos ini Papan kaos yang sudah lama saya pakai Yang sudah berkali-kali Dimasukkan kaos Sehingga Bekas bagian leher kaos ini Kelihatan teman-teman Nah ini bagian leher kaos Dan di papan kaos ini pun Kita kasih garis tengah teman-teman Kita garis tengah sampai ujung Ini sebagai tanda Posisi di tengah-tengah Nah cara nyeting Film sablonnya adalah seperti ini Kita kasih jarak Empat jari Dari leher Dari bagian leher Empat jari Nah berarti posisinya disini Disini teman-teman Posisi filmnya Disini posisi filmnya Nah seperti ini Kira-kira Ya Empat jari Empat jari dari bagian leher Lalu tanda plus ini Kita atur Supaya persis berada di Garis ini teman-teman Nah Sama seperti bagian bawah juga Kita posisikan Persis di garis tengahnya Sehingga Benar-benar lurus nanti posisinya Nah Ini teman-teman Langkah pertama Cara menyeting Film sablon Untuk menyablon di kaos Langkah selanjutnya adalah Kita siapkan screen Ya screen untuk menyablon Ya kita posisikan seperti ini teman-teman Supaya Denny masuk ke stopper Lobang tentokan ini masuk ke stopper Ya kemudian Mur yang bagian kanan ini Kanan dan kiri ini Mentok ke rel ini teman-teman Ya Nah sehingga Posisi sudah Terkunci Dia tidak bisa miring ke kiri Tidak bisa miring ke kanan Sedangkan ini terkunci di tengah-tengah Jadi Sudah tidak bisa goyang lagi teman-teman Nah selanjutnya adalah Kita duplikat Tanda plus ini Di screen teman-teman Agar meninggalkan bekas di screen Caranya adalah Kita Ikuti garis plus ini Kita buat garis plus ini Di screen Ya kemudian yang bawah Yang bawah juga demikian Tanda plus ini Akan nampak di screen teman-teman Ya kelihatan Tanda plusnya Setelah selesai kita Menyetting film sablon ini Maka langkah selanjutnya Adalah kita membuat Abdruk filmnya Teman-teman Namun Sebelum kita melangkah Ke tahapan berikutnya Kita ikuti Pesan-pesan berikut ini Jangan lupa Caprik Jangan lupa Caprik Baik teman-teman Untuk langkah berikutnya adalah Kita membuat Film sablon teman-teman Yang kita siapkan adalah Ini screen yang tadi kita setting film Kemudian ini Obat Abdruk Saya pakai yang merek ini Jadi teman-teman Kalau mau beli obat Abdruk Di toko sablon Bilang aja Saya beli obat Abdruk Film untuk kaos Nah Satu dus ini Isinya dua teman-teman Ini Untuk obat Abdruknya Nah ini pengurasnya Nah yang terpenting ini teman-teman Cara meraciknya Ini tidak boleh terlalu banyak Juga tidak boleh terlalu sedikit Karena apabila terlalu banyak Maka film akan menjadi Keras Sehingga nanti susah disemprot dengan airnya Sebaliknya Jika terlalu sedikit Filmnya pun akan menjadi lemah Sehingga Ketika disemprot Film akan rontok semua teman-teman Disemprot air Jadi Cara meraciknya seperti ini Kita cukup pakai sedikit saja teman-teman Karena kita hanya Membuat film Satu screen Jadi Kita kira-kira saja Hanya untuk satu screen Nanti sering dengan berjelannya waktu Teman-teman sering nyablon Ngabur film Dengan sendirinya Bisa diperkirakan Ukurannya seapa Kalau untuk satu screen Lalu yang ini Yang kuning Ingat kita pakai Sedikit saja teman-teman Ya Sedikit saja Segini pun sudah cukup Selanjutnya kita aduk Teman-teman Pakai stick es krim Atau pakai Sendok plastik Atau pakai kayu Atau apa saja Tujuannya adalah Supaya ini tersampur dengan rata Nah Tanda-tandanya Sudah tersampur dengan rata adalah Ketika diaduk Ini akan berbuih teman-teman Ya teman-teman Ini buihnya sudah kelihatan Sudah berbusa Sudah ada nampak Busa-busanya Berarti ini sudah rata Lalu kita Balurkan disini teman-teman Di screen Kita balurkan Dengan rata Kita ratakan Dengan menggunakan Ini teman-teman Kartu handphone Atau kartu ATM bekas Atau kartu kereta api Atau kartu-kartu apa saja Yang penting Bentuknya seperti ini Nah kita tarik teman-teman Kita ratakan Tetapi posisinya Jangan terbaik begini Karena terbaik begini Nanti Adukannya akan tebal Tebal sekali Tetapi kita Posisikan berdiri teman-teman Seperti ini berdiri Kita tarik Bismillahirrahmanirrahim Ini tidak mesti seluruhnya tertutup Teman-teman Tidak mesti seluruhnya tertutup Yang terpenting adalah Bagian Bagian filmnya ini Tertutup dengan abrukan Tetapi Kalau teman-teman Mau tutup semuanya Itu pun tidak mengapa Nah yang perlu diperhatikan lagi Disini teman-teman Sebelum kita Proses abruk selanjutnya Kita harus memastikan Tidak ada bagian Yang bolong Artinya Tidak ada bagian Yang tidak terkena Obat abrukan Dengan cara Nanti kita terawang Pake sinar teman-teman Apakah ada yang bocor? Oh ternyata Tidak ada yang bocor teman-teman Ya setelah proses Pemberian obat Obat abruk ini selesai Maka screen kita diamkan Dengan cara diangin-anginkan Atau kita boleh memakai kipas angin Atau jika ingin cepat Kita gunakan hair dryer teman-teman Ini tidak boleh kena sinar matahari Atau kena sinar lampu yang sangat terang Karena resikonya nanti Film akan cepat kering Sehingga proses Pembuatan film Menjadi gagal teman-teman Baik teman-teman Kita akan keringkan Obat aburkan yang ada di screen ini Dengan menggunakan hair dryer teman-teman Supaya prosesnya cepat Baik teman-teman Setelah aburkan ini selesai Selanjutnya Kita siapkan Print Yang akan kita buat Belum sablon tadi teman-teman Ini Tanda plus ini Kita posisikan persis Seperti tanda plus yang kita bikin tadi disini Yang mengikut tanda ini teman-teman Caranya begini kita balik Seperti ini Persis tanda plus Yang tadi kita Duplikat Nah Setelah itu Ini kita baluri minyak Teman-teman Kita baluri minyak sayur Tujuannya adalah Supaya Kertas ini Menjadi transparan Lalu Kita ratakan Teman-teman Minyak sayurnya Kita ratakan Keseluruh Kertas ini Terima kasih Nah disini masih banyak bagian-bagian yang bergelembung Ini kita ratakan Semua teman-teman Bagian-bagian yang bergelembung ya Nah kita perhatikan lagi teman-teman Bila registernya ini Bergeser Maka kita harus betulkan teman-teman Kita harus betulkan Supaya registernya benar-benar Posisinya menyatu Ya betul Ini Yang bawah juga Ya betul Tidak bergeser Tidak bergeser dari Register yang ada di screen Yang hasil cetakan tadi Baik teman-teman Untuk tahap berikutnya Adalah kita lakukan penyinaran Dengan sinar matahari Teman-teman Nah Waktu penyinarannya ini adalah relatif Tergantung sinar mataharinya Jika sinar matahari benar-benar terik Benar-benar Panas sekali Maka kita cukup lakukan penyinaran Antara 3-5 detik Teman-teman Tetapi Bila mataharinya kurang terang Atau cahayanya agak redup Kita bisa melakukan penyinaran Hingga 30 detik Teman-teman Baik teman-teman Sebelum kita lakukan penyinaran Dengan sinar matahari Kita saksikan dulu Pesan berikut ini Teman-teman Jangan lupa Caprik Jangan lupa Caprik Baik teman-teman Sekarang Jam setengah 5 sore Teman-teman Nah ini matahari masih ada Kita coba Abruk yang ini teman-teman Ya Lumayan mataharinya masih ada Teman-teman Kita tunggu Kurang lebih 30 detik Dari sekarang 30 detik Dari sekarang Baik teman-teman Ini sudah cukup Cukup Kita lanjut Ke proses Selanjutnya Teman-teman Ini kita copot dulu Nanti mau dipakai lagi Juga dia bisa Ya teman-teman Setelah kita lakukan Proses Penyinaran Dengan sinar matahari Langkah selanjutnya Adalah Proses Penyiraman Yaitu teman-teman Kita siram Ini Kita basahkan Tujuannya Tujuannya adalah Supaya Bagian yang Tidak terkena Sinar matahari ini Ini yang sudah tercetak Tulisan ini Dia melemah Obatnya teman-teman Obatnya melemah Sehingga nanti Dia Lunak Ya kita goyur air Kita tunggu Kurang lebih 5 menit teman-teman Nanti Karena dia direndam air Terkena air Obatnya dia melemah Lunak Sehingga Mudah kita semprot Dengan air Teman-teman Baik kita tunggu Teman-teman 5 menit ke depan Supaya proses ini Lebih maksimal lagi Dan jangan lupa Teman-teman Klik Tombol like Subscribe Dan komen Teman-teman Baik teman-teman Sepertinya Ini sudah bisa disemprot Maka langkah selanjutnya Adalah Kita penyemprotan Dengan air Langkah selanjutnya Adalah Kita semprot Dengan air Bismillahirrahmanirrahim Bagian belakarnya juga Ya selesai teman-teman Seperti ini Hasilnya Seperti ini Hasilnya teman-teman Ya demikianlah Teman-teman Proses Pembuatan Film Sablon Kaos Sudah selesai Maka selanjutnya Ini tinggal kita Jemur saja Ditarik matahari Sehingga nanti Kondisinya Benar-benar kering Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menonton video ini Dan terima kasih Juga Buat teman-teman Setana air Saya ucapkan Yang sudah Mengklik Tombol subscribe Semoga Usahanya Tambah sukses Dan berkah Teman-teman Yang baru Mampir ke channel ini Dan sudah Melihat video tutorial Cara Membuat film Sablon Kaos ini Saya mohon Dukungan subscribe Agar saya Dapat tetap Semangat Untuk mengupload Video-video Yang bermanfaat Buat teman-teman Seluruh Indonesia Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Sabret Jangan lupa Sabret Jangan lupa Sabret Jangan lupa Jangan lupa Sabret Sabret Jangan lupa Sabret hahaha